Di sepanjang tahun 2022 kemarin, ada sebanyak 189 kasus DBD di Kabupaten Batanghari Nur. Nah, di tahun 2023 nih, ada juga nih yang terdeteksi katanya mengalami atau penderita DBD di Kabupaten Batanghari. Untuk itu, Dinas Kesehatan menghimbau kepada kita semuanya untuk menjaga pola hidup kita agar tetap lihat. Dan juga lingkungan itu supaya sehat. Bang Jek juga menghimbau nih untuk semuanya, supaya jangan sampai sakit. Ini dia pantauan Bang Jek. Nurjali, Kabit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, mengingatkan warga agar dapat membiasakan pola hidup bersih. Karena dari data Dinas Kesehatan Batanghari, sepanjang 2022 lalu, kasus demam berdarah di Kabupaten Batanghari ada sebanyak 198 kasus, yang mayoritas menyerang usia 14 tahun ke atas. Ia juga menjelaskan bahwa musim hujan yang masih terus mengguyur Kabupaten Batanghari, sangat rentan terjadinya genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes Agepti. Sementara itu, untuk di awal tahun 2023 ini, belum ada laporan warga yang terserang DPD. Namun Nurjali meyakini, pencegahan bersarangnya nyamuk Aedes Agepti tidak bisa dilakukan hanya dengan semprot fogi, melainkan juga harus menerapkan pola hidup bersih sebagai salah satu cara terbaik untuk menjaga berkembang biaknya nyamuk Aedes Agepti. Sudah tidak ada penambahan kasus lagi, tapi memang di 2023 ini kemarin ada terkonfirmasi di pondok pesantren, tetapi setelah kita lakukan PE, tidak ditemukan yang bisa dilakukan. Belum, belum. Belum terlaporkan. Karena sifatnya kita menunggu konfirmasi dari rumah sakit, nanti kalau misalkan ditemukan di rumah sakit, kita, Dinas Kesehatan, melaksanakan penyelidikan epidemiologi, baru dari hasil penyelidikan epidemiologi itu, baru kita simpulkan ini perlu fogi atau tidak. Tetapi biasanya pada umumnya masyarakat itu, ketika ada kasus DPD ini, pada umumnya, yang berbeda yang minta di fogi, karena sering kami jelaskan bahwa fogi ini tidak menyelesaikan masalah. Pencegahan yang terbaik itu tetap kita mengedepankan PSN-nya.